Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Segitiga itu adalah alas kali tinggi per 2. Maka kita harus menentukan yang mana yang alas dan yang mana yang tinggi pada segitiga siku-siku ABC ini. Nah, untuk mengetahui mana yang alas dan tinggi itu kita memperhatikan sudutnya ini, sudut C. Jadi, antara alas dengan tinggi itu selalu tegak lurus. Tegak lurus. Walaupun di sini ada tiga ukuran, BC 6, AC 8, kemudian AB 10, kita tidak menggunakan ukuran AB yang 10 ini untuk menentukan luas. Karena kita akan menggunakan luas segitiga ABC itu adalah alas kali tinggi. Nah, sehingga dari gambar ini, maka alasnya itu, alasnya itu yang 6 ya. Alasnya itu yang 6, kemudian tingginya itu yang 8. Dan ini yang digunakan. Kita tidak menggunakan 10-nya. Karena kita menggunakan rumus luas alas itu adalah alas, luas segitiga adalah alas kali tinggi per 2. Nah, jadi yang perlu diingat adalah bahwa antara alas dengan tinggi itu selalu saling tegak lurus satu sama lain. Seperti gambar ini. Jadi, dalam hal ini, kita tidak menggunakan bilangan 10 ini. Karena kita akan menggunakan rumus alas kali tinggi per 2 untuk luas segitiga ini. Sehingga, kalau kita diminta untuk mencari luas segitiga ABC, mencari luas segitiga ABC ini, ABC dengan mempergunakan alas kali tinggi per 2, maka alasnya itu yang 6. Tingginya itu yang 8. Kemudian baru per 2. Nah, gitu ya. 6 kali 8, itu 48. Kemudian per 2. Nah, berapa 48 per 2? Ini akan didapat 24. Inilah luasnya. Luas segitiga siku-siku ABC dengan ukuran. AB-nya ini 10, BC-nya ini 6, dan AC-nya itu 8. Nah, yang perlu kita ingat, terutama anak-anak ini ya, yang perlu kita ingat, kalau kita mendapatkan segitiga seperti ini, maka yang akan dianggap alas yang akan dianggap alas dengan tinggi adalah garis dalam segitiga itu yang saling tegak lurus. Ya, jangan lupa, yang saling tegak lurus. Yang saling tegak lurus dalam segitiga ABC ini adalah AC dan BC. Dan kalau kita akan diminta untuk mencari luasnya dengan aturan alas kali tinggi per 2 yang dipergunakan, ya ini dua garis yang saling tegak lurus itu. Garis yang ini tidak dipergunakan satuannya oleh karena kita menggunakan alas kali tinggi per 2. Walaupun ada rumus lain yang bisa untuk menentukan luas segitiga ABC ini tanpa menggunakan rumus alas kali tinggi per 2, tetapi menggunakan ketiga panjang sisinya ada. Nah, tapi kita pada kesempatan ini menggunakan aturan, menggunakan rumus luas alas kali tinggi per 2. Jadi, luas segitiga, nah ini sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sebelum lupa. Yang dimaksud alas yang mana dan tinggi yang mana pada segitiga siku-siku adalah dua garis yang saling bertegak lurus satu sama lain. Dalam gambar ini, ialah BC dan AD. Karena BC dan, maaf, BC dan AC maksudnya ya. Karena BC dan AC itu satu sama lain saling tegak lurus. Nah, jangan lupa itu. Jadi, sangat sederhana. Tapi, ya ini untuk anak-anak ya, untuk anak-anak supaya lebih paham bagaimana caranya menentukan luas segitiga siku-siku seperti contoh pada gambar ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat.